Lanjut lagi temen-temen di Satisfactory Dan sekarang kita sesuai planning Kali ini kita bakal menuju ke sulfur sama quartz Tapi sebelum itu guys Ini pabriknya udah beda banget nih Aku udah kasih dekorasi jalan Tuh Sampai ujung ya pokoknya udah gue kasih semua Terus conveyornya Udah dari atas semua Jadi ketika mau jalan ya guys Nih aku gak perlu lagi loncat-loncat Ternyata itu yang paling bagus ya Kita taruh di atas tuh Mungkin gue tunjukin dari situ ya Biar kalian keliatan semua Jadinya kayak gini guys Semuanya udah tertata rapi ya Karena ada jalan tuh Sama Semuanya juga udah punya awesome sync masing-masing Tuh semuanya udah punya Termasuk yang ujung ya Kalian udah liat kan tadi Terus disini Aku udah desain kan Eh aku udah punya parosid nih Jadi aku bisa jatuhnya lebih lambat ya Nih minernya nih Jadi gue bikin dia tenggelam kayak gini guys Keren ya Tenggelam kayak gitu semua tuh Yang itu juga Sama ya itu Pokoknya semuanya yang di pabrik awal ini Udah konsepnya kayak gini Jadi intinya untuk mempermudah kita jalan Gitu guys Nih aku kasih tempat parkir ya Satu disini Terus disitu ada parkir Di ujung sana ada parkir juga sih Tapi cuma bisa truk Truk paling sama explorer Kalau untuk yang Eh bukan truk ya Apa? Traktor Traktor sama explorer Kalau truk dia gak bisa ya Gak bisa lewat nih Nabrak Perlu ditinggikan lagi guys Tapi gak usah lah ya Nih keliling sebentar ya Tuh Jadi kayak gini guys Nih nih Ini parkir kedua ya Nanti ini untuk menghubungkan Bagian modular frame Nah ini belum gue kasih Dekorasi guys Karena kenapa Untuk yang dua tingkat kayak gini Aku perlu kaca-kacaan Jadi aku pengen taruh kaca Makanya kali ini Kita bakal menuju ke quartz Lokasinya itu di deket ini temen-temen Di deket Tempat ini kita ya Power kita call disini nih Eh disini 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 Ini call kita Kalau gak salah disini ya Dan quartz nya itu di dalam gue Oke Gini gini Gue udah punya ide gini guys Karena kita udah sejalan Gimana kalau kita Upgrade dulu power Ya gak sih Power ku Itu 1200 nih Udah hampir Mentok juga ya 1100 nih Kalau semuanya nyala Jadi kayaknya kita bakal kesitu dulu Temen-temen Sebelum kesana Aku bakal siapin dulu bahan ya Kita masukin ke truck aja ya Eh ke traktor ya Kita masukin dulu Ambil semua barang-barang Masukin ke traktor Karena itu jauh cuy Nih sambil keliling ya Keliling di depan nih Tuh Gimana guys Aku udah splitting Splitting kan semua ya Ada yang masuk ke awesome sink Ada yang masuk ke storage Aku mau nyimpen apa tadi ini ya Ini boleh nih kita simpan aja nih Random ya Jadi kita ambil juga beberapa Oh gini aja Biar enak Jadi kemungkinan gue bakal tambah Mungkin 8 guys 8 Nah kelihatan ya 8 itu Kita perlu juga Air 4 ya kan Water extractor Berarti 4 Terus Miner temen-temen Gue baru ingat Kita itu Udah bisa miner level 2 Bentar aku ambil dulu dahapnya ya Dahapnya aku taruh dimana tadi Eh belum ditaruh Iya bener Kocak Dahapnya gak ditaruh guys Nah yang ini nih Miner MK2 Sini dulu yuk Kita udah punya semua nih Modular frame Kita ambil Kita ambil Ini kalo gue hancurin Dia hilang gak ya Oh udah langsung ke ini Udah langsung connect Udah langsung kesimpan ya Kita sambil ambil bahan nih Keliling-keliling dulu guys Nah ini adalah Iron rod Kita perlu banyak sih ini Masukin sini ya Siapa tau nanti diperlukan Gitu Pipa-pipaan Aduh Kayaknya gak perlu banyak deh itu Atau perlu banyak ya Perlukah kita menuju ke pabrik steel dulu Habis ini guys Ini screw Cukup kali ya Kayaknya kita gak perlu terlalu banyak Screw Tepan lagi ya Ini iron plate Dan terakhir itu Rotor Kalo gak salah rotor sih 1,2,3 Oke lanjut Terakhir ke modular frame ya Terakhir ke modular frame Enak kan gini Gak pusing ya Semuanya sudah tertata guys Tapi disini Kita tuh masih mentuk Di fase 1 Tiga item yang kapal itu Belum gue bikin semua Jadi selama ini gue masih dekor-dekor doang ya Ngerapi-rapiin doang ya Kita harus cepat sih Setelah ini kita harus mulai memproduksi Item-item yang kapal guys Nah tuh udah banyak banget Astaga udah banyak banget ya Dehap-dehap Kita taruh lagi Dehapnya disini Gak bisa Lebarin dulu Oh iya kita ambil ini juga Konkret nanti ya Konkret Ambil Konkret Disini cukup lah ya Segini Nah Itu dia Tapi gue perlu lihat dulu Bikinnya pake apa itu Miner MK2 Wah Pake ini Industrial beam guys Ah bisa nih Bisa manual ya Manual ya Mungkin gue siapin Empat miner Karena kan di tempatnya Power itu Ada empat miner guys Kita bikin 40 berarti ya Minimal 40 Jaga-jaga ke 60 ya Gue bikin ke 60 Artinya kita harus ini Nih Ngambil steel beam Habis ini Yaudah ya Gue siapin dulu deh Bener guys Mentok ke 56 Oh iya kabel ya Kita perlu kabel juga sih Bener Hih Ternyata banyak yang perlu kita bawa guys Aduh Yaudah Bentar-bentar Aku ambil satu lagi Nah udah ya Udah ya Ambil concrete Terus kita ambil kabel Ambil 2000 Cukup lah ya 2000 Ini mentok nih Ini dibuang aja kali ya Kayak kayu Ini jangan Nah ini call nih Dibuang aja nih Iron rod kebanyakan coy Daripada gue kesana Mending kita Ancurin dari sini aja ya Nah Karena aku akan Ambil kabel disana Ini dia temen-temen Kabel Nih Ini beda desainnya ya Oh simsinya disini loh Beda sendiri cuy Karena ini dua Kabel Kabel Guys Iron rodnya Oh iya Kocak Itu si Si traktornya Gue hancurin ya Jadinya dismental crate Sorry sorry Ntar kita kesana Gue ambil lagi Agil 2 200 Udah segini aja lah Yaudah lah Tuh bener kan Masuk-masukin dulu guys Gini aja nih Biar enak Bikin logistik Nah bikin storage dulu Masukin Ini kita ambil Tuh Kita masih pas persiapan dulu ya Sabar guys Pas persiapan dulu Yang mana Ini dimasukin ya Masukin aja lah Coba ambil Empat slot lagi Empat slot Satu Dua Tiga Ini 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 Oke Sip Sisanya kita ambil ini ya Ambil steel beam Let's go Menuju steel factory Hampir penuh ternyata ya Pipa Pipa Aduh Pipa Kayaknya gak perlu Degas Yang perlu itu Ini nih Ini untuk bikin Conveyor kan Setahu aku Ini dikurangin nih Boleh nih Kayu Jangan kayu ya Itu untuk Untuk bahan bakar guys Ternyata kayu guys Jangan ya Ini pipa Jangan ya Ah call gak apa-apa sih Call Buang aja lah call Yaudah segitu aja Yo guys Kayaknya kita perlu bikin ini guys Storage yang terpusat gitu gak sih Jadi kalau mau akses barang-barang Kan lebih mudah ya Tapi gue gak tau nih Apakah perlu dibikin Bikinnya dimana Dan disannya kayak mana Gue belum kepikiran sih Nanti aja lah ya Sementara kita blok-balik aja Kayak gini Kita blok-balik aja Ini dia guys Tuh Aku udah taruh blueprint satu disana ya Karena Gue udah bikinkan blueprintnya Temen-temen Parkir disini ya Aku sekarang punya berapa Punya 8 8 kali 2 ya 16 Kita tambah Kita tambah Kita tambah 8 lagi Guys kita langsung upgrade Upgrade Level 2 Oh iya Harus dibikin lagi Ininya ya Minernya ya Equipment workshop Aduh Buang apa ya Ini gak apa-apa deh Buang jamur 8 cukup kan Ayo Kita upgrade Temen-temen Level 2 Dari 30 Menjadi 60 Ini belum di overclock loh guys Nih ada dismantle crate Mana Dia tenggelam ya Waduh Waduh Dimana guys Oh ini Ini Ocak Nyangkut disini Gak bisa diambil Ini gara-gara inventory Ku penuh loh Kayu Kita buang Yaudah Gak apa-apa Kita curi dulu ya Nih nih Ada overclock nih Ambil dulu Banyak banget ya Yang bisa dibuang Oke Jadi memang harus di ini dulu sih Bener ya Kita Dismantle semuanya Nah gini nih Tanpa di overclock Dia jadi 60 guys Kalau di overclock Ah 90 Overclock 1 ya Ambil Guys Kita itu cuma perlu 15 Untuk 1 call generator Nah ini Kali-kali aja 15 Dikali 4 Itu berapa 60 60 x 2 120 120 Itu 90 90 Ditambah 90 Nanti ya Ya gak sih Ini kan bakal kita upgrade Dan di overclock Nah Aduh Nyangkut lagi guys Kayaknya Aku harus Ngebuang Beberapa item Nyangkut terus Soalnya Nah Tiga nih Udah gue kosongin Tiga Mereka nyangkut terus Disini Soalnya Inventornya Terbatas ya Oke Satu Artinya Kita tuh Perlu 2 overclock Temen-temen Kita kan Perlu bikin 8 tuh Berarti 290 ya Totalnya Totalnya 240 Yaudah 2 overclock Itu juga harus 2 overclock sih Kita gunakan Yang ini aja ya Yang sana Nanti aja lah ya Karena aku Baru mau Nambahin 8 dulu Nah Udah Sekarang kita ke atas guys Kita bikinnya dari atas dulu ya Blueprintnya kayak gimana Simple banget guys Nih 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 Lihat ya Lihat ya Factory Eh bukan factory Power 2 call generator Udah kayak gini doang guys Karena Blueprint kita yang MK1 Yang ini Itu Nggak muat lo Nih Gue liatin ya Nah ini muat ya Ketika gue kasih foundation guys Kayak gitu Dia nggak muat lo Satu lagi Lihat ya Lihat ya Tuh 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 Nggak bisa Dia Mentok ke atasnya ya Tuh tuh Kelewatan dikit banget Jadi nggak bisa pakai foundation Makanya aku nggak bisa bikin Blueprint sampai bawah Jadinya ya Kayak gini guys Nih Kayak gini semua Yaudah kita tambah ya Jadi Ide nya adalah Kita ekspansi Kesini Ini gue hubungkan nanti nih Dengan sesuatu ya Mereka berdua ini Yuk guys Kita akan ekspansi dulu Perlu berapa ya 10 gitu Nggak tau lah Coba aja 10 ya Kita kan 4-4 ya 4 disitu 4 disini Semoga cukup nih Foundation nya nih Oh Gue baru ingat Gue mestinya bikin juga Blueprint untuk Foundation 4x4 tuh nanti guys Bener juga Baru kepikiran ya Nanti 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 Pelan pelan aja Nih nih call nih Simple ya Tinggal kayak gini Jangan lupa dilurusin Harusnya gini sih Pastikan lagi ya Nih dia mepet Kesini ya Tuh udah tuh Ini udah di tengah tuh Yaudah Bener gitu guys Tapi gue liat dulu ya Mereka ini Kalau nggak salah Ada space yang Lebar di tengahnya Tuh tuh 1-0 ya 1-0 1-0 Oke Udah bener Tinggal dilanjutkan aja Bang Satu lagi kayak gini kan Nah Ada garisnya nih Artinya udah lurus Kalau ada garis Oke Kita lakukan hal yang sama Untuk di bagian sini Kalau dia ada garis Berarti udah lurus Oke Lumayan ya Walaupun blueprintnya sederhana Kayak gini Ngebantu banget sih Mundur belok kiri Oke Tinggal dikonek-konekin Kayak gini nih Depan-depannya Biar mereka Listriknya terhubung ya Nah kayak gitu guys Tinggal dikonek-konekin aja Oke Bagian atas Sudah Sekarang kita ke bawah Oh iya Bawahnya juga nih Harus kita jebol Dan di Ekspansi ke depan ya 10 lagi ya Aduh Cukup kah Cukup gak nih Dari sini ya Lah kok cuma 4 doang 10 kayak gitu Yaudah gak apa-apa Gitu dulu deh 10 10 semua ya Ada yang miss ya tuh Ada yang 6 Ada yang 4 Gapapalah Nah untuk sisa-sisanya Tinggal ditambah-tambahin aja guys Oke Sisa yang ini ya Situ Sini Sini Dan disini Oke Udah semua Udah kan Oh ini nih Sip Sudah Ujung situ Gapapalah ya Ujung situ Terus gini Space nya gimana Nah ini dia nih Mestinya disini sih guys Bener gak sih Bener gak sih Disitu Aku salah loh Ini gimana ya Cara ngeceknya ya Jebol aja kali ya Jebol sampai situ Biar keliatan Nah ini nih Taruh lah ini Di tengah-tengah Tiang Tengah-tengah tiang ya Kita cari yang Tengah-tengah tiang Sini gak sih Eh Bukan guys Sorry-sorry Berarti disini dong Oke Biar keliatan gitu Jangan sampai salah bang Ini nih Rumitnya guys Aku gak bisa terbang Masih belum bisa terbang Baru punya parasut doang Satu lagi Mungkin gue bikinkan Satu ya Contohnya nih ya Contohnya kayak gini ya Jadi untuk bikin ini Kan digabung dua tuh Tapi aku harus Taruh ininya dulu nih Biar mereka rapi Kalau ini gak ditaruh duluan Gak bisa guys Nah Puter-puter dulu Tekan control Tuh 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 Kalau gak salah Belakang ini ditutup gak sih Gue lupa sih Nah Bener ya Oke Baru pipa Yang Horizontal atau vertikal Udah temen-temen Ini bisa ditutup Biar apa Biar lebih Rapi Nah ini bisa ditutup nih Gue lupa nutup Ini juga bisa Ini juga ditutup Jadi yang keliatan Cuma tengahnya doang Tuh tuh Ya kalau jatuh sih Gak bisa naik ya Kalau gak ada jetpack Gak bisa naik Eh tapi ini kebalik guys Bener-bener Ini harusnya ngarah kesana Yaudah lah Gue bakal coba bikin kan Semua dulu ya Empat water extractornya Plus nanti Sekalian gue tarik Sumber coalnya Tuh tuh Sumber coalnya tinggal gue tarik sih Ini nih Sini ya Tinggal tarik sampai ujung Ini bentar lagi temen-temen Sisa satu lagi nih Wah salah nih Ini PRnya cukup sulit ya Ketika bikin Splitter terutama nih Splitter Aku perlu ngeluruskan Sama yang atas gini Nah kayak gitu Baru Eh udah semua kan ini Dari atas Ke bawah Nah udah nih Ini splitternya Udah Tinggal pipa ya Tinggal pipa ya Sebentar Sebentar gue cek dulu Udah jalan Udah jalan Kita tinggal konekin pipanya Ini Gak terlalu sulit sih Tinggal di Ya kira-kira aja guys Kayak gitu Terus yang ini Hati-hati aja Jangan jatuh nih Jatuh Gue muter nih Satu lagi Disini Tinggal Dikonek-konekin Nah Udah ini guys Kita udah menambah Delapan lagi Hati-hati Jangan salah masuk pipa ya Tuh udah tuh Oh iya pompa Pompa Hampir aja gue lupa Pompanya Ini gak bakal naik Kalau gak dikasih pompa guys Kayak gitu aja Udah Setelah ini kita naik Ini gue tutup dulu Tutup lagi Tuh udah tuh Naikin dari sini aja ya Aku udah bikin tangga nih Kita pastikan semuanya jalan Sebelah kanan udah hijau semua Ternyata guys Nih ini ada yang merah nih Mungkin airnya aja ya Tuh tuh udah kuning tuh Kuning merah Kuning merah Bener Airnya ya Tinggal ditunggu aja sih Iya guys Airnya ya Coba gue pastikan lagi Pipanya Udah konek semua kan Ini udah nyala Ini udah nyala Udah konek kok Yaudah guys Udah bener itu Kita tinggal pantau aja Disini sih Pasti lama-kelamaan Dia bakal stabil kayak gini nih Data kayak gini ya Tinggal kita coba Tunggu dulu Nah ini nih Yang paling atas ya 1800 Tuh temen-temen Udah stabil di 1800 Udah ya Sekarang kita bisa lanjut ke Fabrik sulfur Sambil kita tarik Kohlnya Bener Kemarin Kalau gak salah itu Untuk sulfur Kita perlu ini kan Perlu kohl ya Dimana saya ngeliatnya Disini Disini Bikin apa kemarin Namanya Gue lupa guys Atau gak bisa disini ya Harus di assembler Kan kemarin kan Assembler Nah Ini nih Nobelis Oh Ternyata dia perlu pipa Guys Black powder dan pipa Black powder dan pipa Oke oke Eh Atau gini guys Kita kan udah bisa Crafting manual Gimana kalau kita Langsung ke go Gimana kalau kita langsung ke go Aja Black powder kan punya tuh Coba lagi ya Coba lagi ya Aku kan punya black powder Tapi dimana ya Nobelis Oh disini Bang Nah Ini dia guys Udah bisa Kita sementara pakai ini ya Karena prioritas kita adalah Mencari quartz Tuh udah tuh Ini peluru boleh Harusnya banyak musuh nanti di goa Cukup lah ya Cukup lah ya Segini Let's go guys Kita masuk goa Bawa ini gak Bawa kendaraan gak nih Bawa aja ya Tapi gimana cara gue lewat sini ya Ini harus dikasih RAM sih Kasih aja dulu Nah kayak gitu Biar bisa lewat Itu ya Power kita udah Seribu delapan ratus Udah banyak banget itu guys Iya guys Harusnya udah bisa ya Nah ini kita tabrak-tabrak aja nih Nah lo Meresahkan Yang kecil-kecil kayak gini Tabrak aja ya Oke Eh masih ada satu Bisa hidup dia ya Tuh udah temen-temen Yang kita pecahkan itu yang ini Mana nobelisku Taruh di Sini ya Eh gak bisa guys Gimana caranya Gak bisa di-replace Oh iya Bentar-bentar Gue baru ingat Itu pelurunya Kocak Kita harus bikin Detonatornya Ini 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 apa nih Object scanner Kita harus bikin dulu Detonatornya Udah-udah Satu aja Nah Gitu bang Taruh disini Reload Kita Lempar Itu dia guys Jalan kita ya Menuju ke quartz nih Harusnya nih Oke Oh masih ada Satu kali lagi lempar nih Kayaknya nih Masih banyak dong Yaudah Taruh Taruh Udah ya Harusnya udah sih Kok gak meledak Seng tengah ini Nah Udah-udah-udah Ini bisa ya Berarti ya Bisa pake ini kan Bisa-bisa Bisa pake ini guys Kita bawa Kita bawa Ini gue hilangin dulu deh Apa lagi ini ya Power Power Ini dihilangin dulu Nah Gitu Masuk Kita masuk Sambil scan Sambil scan Tuh Waduh Ternyata dari sini Entrancenya Temen-temen Eh beruntung banget nih Dapat Dapat purple kita Ada musuh gak Gak ada ya Eh Itu Gak tau guys Aduh kok nyangkut Ada kayak ini ya Poison-poison gitu ya Bener gak sih Oh iya Itu Kita lempar ya Kita lempar ini Kita lempar Nobelist Nah lo Eh aku punya 6 lagi Bentar 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 Jangan sampai kita meninggal disini ya Kacau Kalo kita meninggal disini Kacau guys Cukup jauh ini Eh Eh kok kesitu Gak nyampe ya Gue lempar tadi ya Nah Udah 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 Aman ini Sambil explore ya Yaudah guys Prioritas kita adalah Mencari quartz doang ya Kali ini Rencananya tuh Mau bikin sulfur tadi Tapi Karena kita udah bisa crafting Bomnya Menggunakan tangan Dan aku Nyangkut Aduh Nyangkut Kenapa Lagi nyangkut Kayak ini Traktor gue Oleng guys Kayaknya gara-gara Ada Makhluk di atas itu ya Ada Dia Dia Nyangkut Nyangkut Gara-gara itu Kayaknya Bener guys Gara-gara Makhluk itu ya Traktornya Oleng Lumayan Dapet satu Ah Nggak bisa lewat Ini Bisa nggak Oh Masih ada lagi Poison Itu satu Waduh Gimana ya Aku lupa Menarik Kabel Temen-temen Atau Nanti aja ya Pas pulang ya Intinya kita bangun dulu Nanti semuanya Baru tarik kabel Nyampe nggak Ah Kocak Malah kesitu Sisa dua lagi nih Tuh Kita sisa dua lagi ya Satu lagi malah Habis nih Jangan lupa Lanjutkan Scan-nya bang 200 meter Sulit ternyata guys Manuver disini Banyak batu Wah Goanya ternyata Luas loh Yaudahlah Jalan kaki yuk Kayaknya memang harus jalan kaki ya Disini Perhatikan dulu sekitar Musuh Adakah musuh Disini temen-temen Nih Jauh banget Quartz-nya Gimana ya Cara kita mengirim dia Ke Markas Kayaknya nanti kita Perlu menunggu Train ya Train Mengunlock train Kalau menggunakan Si itu aku Perlu bikinkan Jalannya dulu ya Biar rata gitu Nyampe dulu nih Ntar dulu ya Sini dulu ya Oke oke Kita mulai Kita mulai Sama ya Nggak ada yang beda nih Kita akan pasang Miner Seperti biasa Tapi Minernya MK2 Jangan salah Kita udah punya MK2 Nah Ngarah kemana nih Enaknya nih Kesana Atau ke depan Sementara sih itu dulu ya Oke Eh berapa ininya Ini pure Atau normal Atau impure Normal ya Aku Nggak punya overclock Yaudah 120 sih Udah lumayan banget ya Menggunakan MK2 Tuh Udah tuh Untuk konstrukturnya Mau dibikin disini Kak guys Langsung gitu Sementara ya Sementara ya Gue pengennya Nggak mau ngebangun Dalam sini guys Terlalu gelap Sampai sini nih Satu lagi Mungkin ya Oke Kita kan perlu Berapa sih Setup ini Blueprint kita Empat ya Oh iya bener juga Ngapain gue bangun itu ya Kan bisa langsung Langsung aja bang Factory Empat konstruktor Missing 86 cable Untungnya kita punya cadangan ya Makanya guys Persiapkan semuanya ya Nih cable nih Ini ada makhluk juga nih Gue nggak tau nih teman-teman Apakah dia build baru tuh Memang gini ya Lokasi kuatnya Dibuat Sulit dijangkau gitu Sudah kan ya Tinggal tiang aja sih Ini Tiang disini Satu Untuk Miner Untuk Itunya Tinggal dikonekin ke atas ya Ini kita pakai strike Aha Kemudian Nanti kita bikin Disini aja nih bang Gini Masuk Tuh udah guys Setupnya udah nih Tinggal kita pilih ya Berapa 120 120 Quartz itu bisa dibubah menjadi apa Silika nggak sih Lah tapi nggak ada teman-teman Oh Oh Gue tau Kita belum research Lah iya tuh Quartz crystal ya Belum kita research Yaudah kalau gitu Gue tarik-tarik dulu deh Kabelnya guys Tarik-tarik dulu ya Loncat-loncat nih Kayak gini nih Terus bisa Menggunakan parasut juga nih Liat Nah Pakai parasut aku disini ya Karena ini nurun kan Pakai parasut guys Sambil melayang-layang ya Pengganti Hoverpack Sama jetpack nih Parasut Oh ada satu lagi Pas banget nih ya Aku sisa satu Nobelist Jangan sampai miss Mantap Aduh ada lagi ternyata ya Ya udahlah Akhirnya sampai guys Itu harusnya udah jalan Oh gue punya ide gini sih Guys gimana Kalau kita taruh Storage-nya disini Quartz-nya kita alirkan Kesini aja dulu ya Ya gak sih Langsung nih Langsung nih Gue bikinkan conveyor-nya ya Gak usah rapi dulu Temen-temen Intinya kita keluarin aja dulu Tapi udah kebikin loh Konstruktornya di dalam Satu lagi Tuh guys Kita keluarin aja dulu ya Nah aku tinggal ini Tinggal Ngambil 100 Kita kemem Kita unlock-unlock dulu Harusnya setelah ini Kita bisa bikin kaca-kacaan guys Ini juga ya Sekalian ya Buka-buka dulu Oh ini yang penting cuy Bloodrunner Oke Berarti gini Kita akan Unlock-unlock dulu deh Ini jangan dulu Bikin silika Kamu bikin silika Ini bikin Quartz crystal Kita bikin ini dulu guys Unlock-unlock dulu ya 37,5 Semua temen-temen 37,5 Kali 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 4 Berapa 150 Kurang ya Mesti di overclock Satu kali Kalau mau Maksimal Jangan dulu Jangan dulu Paling gue unlock Dua ini dulu ya Bloodrunner sama Inventory nih Kalau bisa nih Explorer Nanti aja deh Bomb sama peluruh Nanti aja ya Yuk guys Nanti aja dulu Yuk cek dulu yuk 7 Eh perlu apa ya Perlu Perlu silika kan Bener Peluruh silika doang coy Artinya ini Gak usah kamu Kamu kasih Ini kita ganti silika aja guys Nah Yuk Yuk Pertama Blade Runner Ini untuk Mempercepat lari kan Itu dia guys Bikinnya dimana Kayaknya di Equipment ya Bener Equip to run faster Katanya Menurunkan fall damage Bagus ya Bagus ya Ini dia Blade Runner Itu dipasang dimana Oh di lag Bener Bener Nah lumayan guys Bliat cepet banget ini larinya ya Sip Sip Satu lagi Satu lagi Setelah ini mungkin gue bakal Terakhir explore kesana ya guys Kita explore aja dulu yuk 35 Lumayan Cukup sih ini harusnya 35 lagi 30 Kurang 30 Kurang 30 Sip Kita akan unlock Satu lagi namanya Inventory Nah Ini tinggal gue Gue hubungkan ke ini ya Ke Sini Eh kok gak bisa Wait 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 Mana tengahnya Ini Nah nah Udah tuh Udah tuh Silahkan masuk ke storage Yang ada di luar ya Sambil kita explore Temen-temen Kita tinggal dulu Kita akan jalan kaki Wah ini baru guys Sam Di update-an satu ya Sam or itu ya Oh iya Sam or itu loh Bener Bener Bentar Lepas mi dulu Guys Baru guys Coba kita gali Harusnya bakal Muncul Notifikasi Kanan Nah Itu dia guys Alien matter Katanya Ada power slug Katanya banyak kegunaan Temen-temen Ini Spawn lagi kah Coba-coba Gue bikin meme lagi Wah menarik nih Alien teknologi Perlu 10 Perlu 10 Kita udah dapet ini ya Plus 6 Kapasitas inventory Lumayan Oh iya Gue lupa tunjukin ke kalian loh Lihat-lihat Hard drive Nih Udah banyak guys Tapi belum gue ambil ya Nanti ya Belum perlu Belum perlu Kita akan Unlock ini tadi ya Gue pengen lihat nih Apa yang bisa kita dapatkan lagi nih Dari sini Reanimated Sam Skip Sam Fluoctuator Guys Banyak banget yang baru Yang penting tuh ini ya Gue pengen bikin ini loh Dimensional Deport Nanti ya 10 20 Oke Kita lihat lagi Cara bikinnya dimana Mudah kah Kayaknya mudah deh Itu tinggal di Di Ini aja gak sih guys Constructor aja gak sih Bener 120 Jadi 30 Ah gak bisa guys 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 Ada glitch lagi Gitu doang ya Jadi selain Coards Temen-temen Ada 2 nodes Lagi tambahan ya Ada Sam Or Bisa gak ya Kesana Kayaknya ketutup guys Coba ya Coba dulu ya Ternyata Cave nya luas Banget guys Gak tau Ini nembusnya Sampai ujung ya Oh bener Nih ada bukaannya Disini Iya guys Waduh Ternyata Kita Itu bisa masuk Dari sini Nah Dari Sini Ternyata guys Jauh banget temen-temen Masuknya disini Keluarnya di ujung Oke temen-temen Berhubung udah malam juga ya Disini ya Sampai sini dulu Gameplay di series factory Berarti next episode Gue udah punya ide nih Kita coba Manfaatkan Samor ya Temen-temen Di goa ini Sampai ketemu